Intro Sri Hartuti namanya seorang guru honorer yang mengabdikan diri di Sekolah Dasar Negeri Pandian 4 Kejamatan Karanganyar Kabupaten Ngawi, Jawa Timur Sri saat ini tinggal bersama suami dan ketiga anaknya yang masih kecil di rumah reot bersama kambing dan berada di pinggir hutan milik perhutani setempat Gubuk itu berdinding bambu, berlapis terpal, serta beralaskan tanah Ia hanya bisa berharap suatu saat nanti bisa memiliki rumah seperti teman-temannya Namun apadaya setiap bulannya ia hanya menerima honor 300 ribu rupiah Honor itu digunakan untuk biaya pendidikan anaknya dan makan sehari-hari Sementara sang suami Anggi Nugroho bekerja serabutan Sri kerap kali kekurangan dan makan seadanya Kenyataan hidup ini meski mengiris hati tetap tak menyurutkan Sri mendidik siswa-siswinya di sekolah Sri menyelesaikan pekerjaan rumah mulai dari menyiapkan makanan buat suami dan ketiga anaknya hingga kambingnya Dari awal itu emang saya bukan dari guru ya Pak ya Maksudnya keluarga saya enggak ada yang dari guru Saya melihat anak itu dulu itu anak si Bunwaru saya pertama Pak Di Bunwaru itu banyak anak yang belum bisa baca, belum bisa nulis Di situ saya tergugah untuk hati saya bergerak untuk mengabdi Tengriku di situ gitu Terus ya Alhamdulillah sama Pak kepala sekolahnya diterima Jadi honorer gitu Tapi Pak kepala sekolah sebelumnya sudah wanti-wanti Mbak kalau ngajar di sini itu enggak ada uangnya Sudah ngomong seperti itu Enggak apa-apa Pak yang penting saya ingin mengabdi Bekerja di situ kurang lebih 4 atau 5 tahun Terus setelah itu saya dipindah di pandean 4 yaitu di pacar Selama Ibu mengabdi itu dari tahun berapa sampai berapa Bu? 2007 sampai sekarang Dagi Ibu dia bulan berapa Bu? Dulu pertama kali di pandean 5 itu Bunwaru itu enggak dapat Bulan pertama, bulan kedua itu sama Bapak kepala sekolah dikasih 50 ribu Hampir setahunan kali ya Terus sudah gitu 100 ribu Sampai sekarang 100 ribu Terus geser ke pandean 4 itu 200 Terus 250 Sekarang dengan 300 300 tiap bulan ya Cukup untuk menghidupin 3 orang anak Dengan gaji segitu Kalau dari gaji saya memang enggak cukup Tapi Bapaknya kan kerja serabutan ya untuk kebutuhan sehari-hari ya dari Bapaknya Bapak kerja apa Bu? Bapak itu kerjaannya ya kuli Kalau kemarau kan dingin sekali Maka dikasih terpadam Oh dikasih itu tuh biar enggak kedinginan gitu Biar enggak ada angin masuk Deket kambing juga gimana kalau malam juga enggak bau gitu? Ya bau sih Pak sebenarnya Tapi malah dia apakan lagi Terima aja dulu lah Ya harapan saya tuh apa ya yang GTT itu tuh semuanya lah ya Maksudnya bukan saya aja Maksudnya ya Kalau bisa ya Diangkat gitu ya Ibu ikut tes P3K juga ya? Ya ikut Dingawi Harapan bisa diterima gitu Bu? Harapan diterima ya Semoga aja diterima Merasa kasian Pernah berkundung ke rumah Ibu Ria Tuti ini? Ya pernah Itu ke rumahnya Semua sama nangis ya kondisi itu Dan kamu bayangkan Kalau Pak Ibu Janangin dan Teman-temannya Apa itu? Menyarankan Tidur di atas Di Dipan Di dipan Ke tempat tidur Ambil 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 Biar 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 Kalau ada kelapa Ular Kasian Anaknya Rekan guru Di tempat Mengajar Sri Juga Mendoakan Agar Ibu Tiga Orang Anak Yang Sudah Mengabdi Selama 14 Tahun Dapat Terjaring Masuk P3K Tahun 2021 Sudah Empat Tahun Lebih Sri Dan Keluarga Tinggal Di rumah Tak layak Huni Rumah Seadanya Itu Didirikan Di atas Lahan Milik Perhutani Mereka Sendirilah Yang membuat Rumah Di lokasi Tersebut Atas Izin Pihak Perhutani Dari Ngabi Adi Susilo Garda TV Tampai Ripollesi Motiv Media